Salah satu korban kapal tengker yang terbakar di Belawan langsung dimakamkan pihak keluarga setelah jenazah tiba di rumah duka pada selasa malam. Isak tangis keluarga tak terbendung karena korban diketahui baru sehari bekerja di kapal yang terbakar. Isak tangis keluarga bucari pecah saat ambulans yang membawa jasadnya tiba di rumah duka di Jalan Yong Panah Hijau, Kota Medan. Kakak korban bahkan jatuh pingsan saat melihat jenazah sang adik tiba di rumah duka. Tidak ada seorang pun keluarga yang menyangka jika bucari menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam insiden terbakarnya kapal tengker milik PT. Waruna di Belawan pada Senin kemarin. Korban diketahui baru sehari bekerja di lokasi kejadian, usai sebelumnya berprofesi sebagai pengemudi ojek daring. Jenazah korban langsung dimakamkan pihak keluarga di pemakaman yang terletak tidak begitu jauh dari rumah korban. Istri korban mengatakan sang suami memaksa ingin bekerja di kapal tengker karena pendapatannya sebagai pengemudi ojek daring menurun semasa pandemi virus corona. Dia kan malu, masa adik aja yang kerja, kata dia bangga, jadi dia mencari kerja lah untuk piterang kelen, gak peduli berapa gajinya, yang penting bisa piterangkan kelen. Jadi ngomong lah dia sama mandor itu yang masukkan, mandor itu aturnya gak mau masukkan orang, karena semangat dia tadi mau masuk, ku coba dulu lah katanya. Rupanya mulus aja jalannya, udah masuk interview, hari Jumat, hari Senin masuk, masuklah setengah tujuh. Korban meninggalkan seorang istri dan dua orang anak yang masih berusia 5 tahun dan 7 bulan.